Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terkuat di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayamburuk yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, serta sebagian wilayah Asia Tenggara. Namun setelah kematiannya, kerajaan ini mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat berbagai faktor seperti perebutan tahta, perang saudara, pengaruh dinasti Ming, dan peradaban Islam. Meskipun telah runtuh, kerajaan Majapahit meninggalkan banyak jejak peninggalan berharga yang masih bisa ditemukan hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan ini berupa candi, prasasti, arca, relif, kitab, dan artefak lainnya yang menyimpan banyak misteri dan cerita di baliknya. Berikut adalah beberapa contoh jejak peninggalan kerajaan Majapahit yang menarik untuk kita ketahui. Yang pertama, Candi Tikus Candi ini terletak di Kompleks Terowulan, kurang lebih 13 km dari sebelah Tenggara Mojokerto. Candi ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1914 berdasarkan laporan temuan miniatur candi yang berada di pemakaman rakyat oleh Bupati Mojokerto, yaitu RAA Kromojoyo Adi Negoro, yang kemudian dilakukan pemugaran secara menyeluruh pada tahun 1984 hingga 1985 Masehi. Candi tikus ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau 14 Masehi, melihat dari miniatur menara yang berada di candi tersebut. Bentuk bangunannya menyerupai petirtaan atau pemandian, sehingga terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai fungsi candi tikus ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dahulu candi ini difungsikan sebagai tempat pemandian para raja. Pendapat lain mengatakan bahwa candi tikus ini dahulu berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk diseluruhkan kembali pada penduduk setempat. Yang kedua candi suku. Candi ini terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson, seorang yang diberi tugas oleh Refless untuk mengumpulkan data-data demi kepentingan pembuatan buku berjudul The History of Java. Situs candi suku ini kemudian mengalami pemugaran pertama kali pada tahun 1928 dan mengundang banyak perhatian. Candi suku memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari candi-candi lainnya di Jawa. Bentuknya menyerupai piramida bertingkat-tingkat dengan sudut kemiringan sekitar 60 derajat. Candi ini juga memiliki relief-relief yang menggambarkan adegan-adegan erotis dan simbol-simbol kesuburan. Candi suku diduga dibangun pada akhir masa Majapahit, sekitar abad ke-15 Masaihi, sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi ini juga terletak di kompleks Trawulan. Candi ini merupakan candi tertua di kompleks tersebut yang didirikan sekitar abad ke-9 atau 10 Masaihi. Yang ketiga, Candi Berahu Candi Berahu memiliki bentuk bangunan yang sederhana, tanpa hiasan relief atau arca di dalamnya. Candi ini hanya memiliki satu ruang utama dengan pintu masuk di sisi timur. Candi Berahu diyakini sebagai tempat pemakaman atau pendharmaan para Raja Majapahit. Hal ini didasarkan pada temuan beberapa arca yang diduga sebagai perwujudan dari Raja-Raja Majapahit. Seperti Arca Ganesha, Durga Mahisa Suramardhani, Agasya, dan Nandiswara. Yang keempat, Kitab Negara Kertagama Kitab ini merupakan salah satu sumber sejarah terpenting tentang kerajaan Majapahit. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca, seorang mantan petinggi urusan agama Buddha di Majapahit pada tahun 1365 Masaihi. Kitab ini berisi tentang berbagai aspek kehidupan kerajaan Majapahit. Seperti nama-nama Raja, keadaan kota Raja, candi makam Raja, upacara-upacara agama, wilayah kekuasaan, dan negara-negara bawahan. Kitab ini juga menggambarkan kejayaan dan kemegahan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayang Buruk dan Patih Gajah Mada. Kitab Negara Kertagama pertama kali ditemukan di Pulau Lombok pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa Belanda. Yang kelima, Kitab Sutasoma Kitab ini merupakan salah satu karya sestra terkenal dari kerajaan Majapahit. Kitab ini ditulis oleh Empu Tantular, seorang penganut agama Buddha yang terbuka pada agama lain. Terutama agama Hindusiwa pada masa pemerintahan Hayang Buruk. Kitab ini berisi tentang kisah Sutasoma, seorang putra raja yang menjadi seorang bodhisattva atau calon Buddha. Kitab ini juga mengandung ajaran-ajaran moral dan torelansi antaragama yang tercermin dari Semboyan, Binika Tunggal Ika, yang berasal dari kitab ini. Semboyan ini kemudian dijadikan sebagai Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Itulah beberapa jejak peninggalan kerajaan Majapahit yang menyimpan misteri dan cerita di baliknya. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti dari kebesaran dan kebudayaan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. Peninggalan-peninggalan ini juga menjadi warisan berharga yang harus kita lestarikan dan pelajari sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!